Intro Kabupaten Teringgalak menjadi lahan basah menjamurnya minimarket berjejari. Pasalnya meski ada pergayaan pembatasan jumlah hingga jarak dengan pasar tradisional, namun selama bekerja sama dengan kooperasi, minimarket tersebut bisa kantongi rekomendasi izin. Tak heran jika jumlahnya terus-terusan bertambah. Sesuai datanya dihimpun, Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Teringgalak hingga saat ini sudah ada 55 unit minimarket berjejari. Rinciannya, 30 unit merupakan Indomaret dan 18 unit Alfamart. Jumlah tersebut tersebut di 13 kecamatan yang ada di Teringgalak. Hingga saat ini hanya ada satu kecamatan yang belum ada minimarket berjejari-nya, yakni di kecamatan Bendungan. Sehingga kuota di kecamatan Bendungan saat ini masih kosong. PLT Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Teringgalak Sandiran menyampaikan meski pada Perdagangan ada pembatasan jumlah per kecamatan, namun selama minimarket berjejari tersebut bekerja sama dengan kooperasi, maka sesuai perbuk diperbolehkan. Sehingga meski kuota di suatu kecamatan sudah penuh, masih dimungkinkan bisa dilakukan penambahan jumlah. Kuotanya ada di Perdagangan 29, ada kuota memang juga masih di kuota itu, tapi Perdagangan mengamanatkan. Kuota sepertinya di dalam pasal ini yang ada kuota itu, bisa dilakukan penambahan satu apabila sudah kerjasama dengan kooperasi. Jadi memungkinkan ditambah, misalnya kuota di kecamatan Pogela, kuotanya 6, tapi dia sudah ada 6, kemudian ada usulan lagi tambahan satu. Maka selama dia kerjasama dengan kooperasi, kemudian berjirat perempuan, BPPG dan sebagainya yang terpenuhi, memungkinkan kami merekomendasi untuk ambil kuota. Memang amanannya berbeda seperti ini. Ya terkait overload dan tidak, kita kan belum tidak mempunyai penanggung sensus apakah ini bahwa overload dan tidak. Yang jelas tadi, bahwa kita mengajukan pada perdanyaan tadi sama Perdagangan, ketika dia melampaui kuota, maka kami hanya jaraknya dengan toko-toko pasar rakyat itu apakah melebih jarak dan tidak sebagainya, termasuk potensi keikunan yang hanya. Jaraknya berapa Pak dari pasar rakyat? Jaraknya kalau di Perdagangan itu minima 500 meter dari pasar rakyat, cuma lagi-lagi di Perdagangan mengamanatkan. Jarak tersebut bisa dikurang, sesuaikan apabila sudah kerjasama dengan koperasi dan sesuai dengan kebutuhan. Saniran juga menambahkan, terkait sudah overload atau tidaknya jumlah minimarket berjujaring di Teringgalai, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sensus mengenai hal ini. Pasalnya, dinas komendang hanya bisa menolak ataupun memberikan rekomendasi minimarket selama persyaratannya lengkap dan tidak bertabrakan dengan peraturan yang berlaku.